Halo guys, selamat datang di channel Nolibur Gaming. Pada saat ini kita mau review free to play. Ini akan ada 3 ID setelah ini. Hari-hari kedepan itu free to play. Bukan free to play sih, salah. ID review free. Lebih tepatnya free to play. Pokoknya itulah jenis ya. Ini server 566. Top up. Closepender. 566. 566 di bawah server gue ya. Balance. Balance itu tandanya apa? Duitnya sudah habis. Duitnya sama. Nanti duitnya sudah habis. Sudah ngeden nah itu ya. Oke, langsung aja review. Sebetulnya mau nanya aja sih. KS comeback Metal Bad. Oke, ngetoknya. Kita lihat semuanya ya. Ya. Tapi nanti gak ada yang A2. Tiga dulu. Ice Metal Bad comeback. Gak ambil King. 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 Ini ada pusing sih. Ini ya. Ini pertamanya. Sebelum aku review lebih lanjut ya. Gak ambil King. Ke atas ya Dan mungkin budget yang sama Atau musuh yang sama Tujuan yang sama Kalau ID kayak gini Ya Itu pusingnya Pertama Ini condong ke satu Faction Alias satu hero Condong ke faction hero lah Masalah gampangnya ya Ini ada hero 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 Udah bagus nih hero nya nih Udah bagus banget ya Udah ada core Nomor 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 2 ya Core nomor 2 Habis itu Ada ini Ada ini Sangat bagus Compatible Bukan master side nya Ke belakangnya Master side itu tinggal Galwin sama Melza katanya bisa buat Damage dealer Kalau gue lihat dari skill nya Memang bisa buat Damage dealer Cuman ya Gitu Ya ya gitulah Memangnya kan Melza Sejauh ini kan mirip-mirip Cuman ini Posisi memang bisa buat Damage dealer Tapi belum yang Bau Mungkin karena gue Nggak cocok ya Mungkin karena Lihat skill nya ya Balik lagi ke selera Tapi yang pasti Kalau mau ambil aman Damage dealer nya sih Sejauh ini tinggal Galza Ada Gal Ada Hellfire Enak Itu bagus itu Dua itu Dua itu ya memang Seperti di jalan cerita Komiknya Atau mananya Atau apalah Itu memang Dua itu memang Pairing ya Memang dodoh Memang berdua Memang Couple lah ya Memang Soalnya Balik lagi Buat kalian yang baru main Atau comeback Itu Kalau kalian dengan kekuatan Top up Aku mungkin ngasih range aja ya Lebih gampangnya Kalau kalian sebulan Top up Nggak nyampe Dua juta Nah itu Aku langsung Membak nominal nih Dibah dua juta Nggak usah Berencana buat Ngambil comeback dah Nggak usah Dari pengalamanku ya Yang notabene Aku top up aja Masih mendang Mending Itu ngambil comeback Itu gue mikir dua kali Berkali-kali lah Dua kali Tiga kali Itu top up Dua menempat juta Itu aja masih mikir Karena sayang aja Nah Comebacknya itu Biasanya Ngambilnya Kalau yang Atas-atas ya Itu Ngambilnya keepsake-nya Dipintang patin Nah itu Nggak apa-apa Tapi kalau ngambilnya Dari nol Ngambil Itu Kayak udah kelewat Dua setengah bulan Kamu baru ngambil Oh iya Dua setengah bulan Sampai tiga bulan Kamu ngambil Yang harusnya Ada euro baru Yang jauh lebih bagus Ini nanti keepsake Ngambil apa ke depannya Ini antara Melza Atau Gilwin Kayaknya sih Melza sih Soalnya ini Hero side-nya sudah terlalu kuat Dan ini Suiliu kayaknya Enggak Tengah 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 Oh iya Tapi yang pasti Ingat ya Buat semua Yang ngambil comeback Kalau merasa Lo spender Top up di bawah Satu juta Kunung kanan Niat kalian Kecuali comeback Mau ngambil hero Contohnya Seperti core King Silahkan Itu gue paham lah Itu king itu Bakal jadi hero Tahir tinggi sih Maksudnya awet Nah itu Kayak Aloy lah Kayak nyaris Nggak salah Ngambil itu Kastanya Paling nyerempet Sama core Sejauh ini ya King ya Nggak tahu Nanti tiba-tiba Ada Yang Counter Nggak follow up Turun langsung Short Tapi tetap bagus Dia tetap bisa nge-heal Tetap bisa ngasih Specialized guard juga Jadi Broken sih Memang King Kalau saranku Nggak mau ngambil comeback ya Ya memang Hero saya itu Jadi Ekat boring ya Ini biasanya Cuman ngambil hero-hero aja Kalau kayak gini Biasanya B-nya udah habis Buat ngambil hero Tapi satunya Biasa aja Typical lah Hero-nya dia mungkin Komplit ya Biasa ya Ya Supaya lah Biasa Nggak yang gue Atau B-nya diumetin Kita juga nggak tahu Tapi dilihat dari hero-nya Nomor satu aja Kayak gitu ya Prologinya Tau lah Terus Di sini Sudah pasti nggak Top up ini Dan ini buat orang Yang baru main ya Kalau kalian low spender Atau apa Kalau kalian punya budget Mending top up ini aja Satu Dua Tiga Cukup Sudah Itu aja Hidup kalian enak Itu menurut gue Yang paling worth it Dari sejauh ini Gue main itu Yang paling worth it Terus Udah Ini saya nggak ada yang kipsek ya Aku nggak tahu Kipseknya Lari kemana Dan buat Telepon baru-baru Kayak gini ya Itu tuh Yang gila banget Itu Desk locking Yang gue pernah ngomong kan Gue pernah nge-review Hero-hero SSR Plus Yang bagus Dan Tanya-tanya sekarang Kepakaikan karena apa Ya karena itu Memang Dilihat dari skill-nya Bagus Dan bisa dimanfaatkan Nanti di belakang Dan nyatanya Pakai lagi kan Kalau yang Kayak gitu Kalau lagi bagus Ya harusnya kalian punya Counternya Metal Knight Masuk Stot Ya kan Nggak ada yang Ngelepasin stun Ya udah Itu solusinya Nanti Metal Crane masuk Mulai Metal lagi D4-nya masuk Trot Mainnya counter-counteran Terus bakalannya Cuman Sejauh ini Ya DSK itu Memang harga mati Bagus Kalian ngambil itu Nggak bakal rugi Dari dulu Gue ngomong Bukan penyempong DSK Tapi memang Bagus skill-nya Ultimate Follow up Nggak ada Sejauh ini Cuman ada dua King dan DSK King itu versi Lebih lengkapnya lagi Tapi sayangnya Dia itu Nggak mukul Jadi DSK itu Masih dibilang Bagus banget Dari skill-nya Karena dia offensive Offensive-nya itu Nyedot Jadi dia bisa Specialized guard Tapi masalahnya Dia tetap empuk Walaupun Dengan segala yang ada Mungkin Ada yang berencana Nanti Dibikin hybrid Itu HP Bisa jadi juga Karena Semakin kesini Full attack Tidak menjamin Menang Cukup ada Satu dua Yang di lain Misalnya Di luar DSK Kaya Queer U Metal Bat Sejauh ini Masih bagus banget Jadi DSK itu Buat support Buat ngebantu Buat ngeganggu Siar HP-nya cepat Ngurang aja Karena Tetap sakit Itu ya Kalau dari Lain Up Ini tetap Hero side-nya Butuh si perbaikin Eh sorry Monster side-nya Butuh diperbaiki Hero side-nya Udah cukup Tapi nanti Buat merester Pasti butuh Satu lagi Kalau mau namatiin Satu yang ambil King comeback Kalau enggak Yang langsung Lompat ke hero aja Lompat ke monster aja Lompat ke monster aja Boleh Next-nya sih Ini kurang lebih Dua bulan lagi Baru bisa ambil hero Satu Sengah bulan ini Sengah bulan ini Sudah ambil Sudah ambil Sudah belum Berarti Kurang lebih Satu setengah bulan lagi Bisa ambil hero Semoga king kekejar lah Aku udah gak ngikutin King kapan kambek Yang main harusnya lebih tau Tapi kurang lebih itu aja dari gue Semoga bermanfaat Jangan lupa Post subscribe dan like Thank you for watching See you on the next video Chelemet Chelemet Dush Terima kasih telah menonton!